Intro Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam proses hukum secara elektronik. Ketua Mahkamah Agung M. Syarifudin memimpin langsung acara monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Banyuwangi, Jawa Timur. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan diharapkan proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi tumpukan kasus yang belum selesai serta memudahkan akses bagi para pencari keadilan. Acara ini diikuti oleh pengadilan sekresidenan besuki seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Keraksaan serta dari Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Puluhan peserta dengan seksama mendengarkan arahan langsung dari Ketua MA. Dalam implementasinya kami akui masih dijumpai adanya kekurangan baik dari sisi aplikasi atau softwarenya maupun sumber daya manusia atau brainware maupun sarana-prasarana atau hardware. Namun hal tersebut sebagai hal yang wajar terjadi dalam tahap awal implementasi dan kami jadikan peluang untuk terus-terus melakukan banyak pernaan. Peserta yang hadir juga diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan sistem elektronik dengan benar dan teliti. Inovasi ini telah dilakukan sejak tiga bulan terakhir. Hasilnya sudah ada ribuan berkas terkirim dengan cepat. Namun makam agung terus berupaya memperbaiki kualitas sistem hingga sumber daya manusia. Kita bisa bayangkan bagaimana manfaat jika perkara ini bisa kita kirim secara elektronik. Dia jadi cepat, dia tidak perlu biaya besar, dia tidak mungkin hilang. Peserta juga melakukan diskusi untuk cara mengakses teknologi dalam kasus perkara dengan tepat. Dengan demikian diharapkan semua pengadilan di wilayah kresidenan besuki ini segera memaksimalkan kinerja dalam menyelesaikan perkara berbasis elektronik. Tak hanya ini, makam agung terus melakukan sosialisasi dengan berbagai platform agar penyelesaian perkara kasasi, peninjauan kembali secara elektronik bisa dijalankan seluruh pengadilan di tanah air.